Shalom, semangat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita dan kemudian ada banyak tantangan kehidupan yang hadir pada kita, siapakah yang kita andalkan, siapakah yang terlintas di dalam diri kita ketika menghadapi hal yang berat, yang menyesakkan dada bahkan yang membuat kita merasa ada hal buruk yang seolah-olah sedang menyerang kita. Ada orang yang mengandalkan orang lain di dalam menghadapi hal-hal semacam itu. Mungkin karena orang itu punya jabatan, punya pangkat, atau punya kekuasaan, atau punya sesuatu yang lain yang dianggap bisa menyelesaikan banyak masalah. Tetapi apakah manusia selalu bisa diandalkan? Nah, saudara-saudara, belajar dari Raja Daud yang di dalam kehidupannya juga mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, Daud pada Masmur yang ketiga menunjukkan kepada kita bahwa dia mengandalkan Tuhan. Masmur 3 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dari dua ayat ini kita bersama-sama melihat bahwa ada gambaran yang dihadirkan Daud pada kita tentang siapa Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah perisai yang melindungi. Jadi kalau zaman Daud dahulu memiliki perisai di dalam peperangan, maka perisai ini akan membuat dia terlindungi dari serangan-serangan senjata tajam yang digunakan di dalam peperangan. Entahkah itu tombak, panah, pedang, atau apapun yang mungkin melungkai dirinya bisa ditangkis dengan perisai itu. Dan bahkan di dalam ungkapannya, selain Tuhan melindungi Daud, Daud itu mengatakan bahwa Tuhan adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhanlah yang membuat dia sampai memiliki hal-hal baik yang bisa dia banggakan. Ketika Daud memuliakan Tuhan, maka Tuhan kemudian memberikan hal-hal baik di dalam dirinya yang bisa membuat dia berbangga diri, berbangga hati karena Tuhanlah yang menjadi andalanya. Ada satu keyakinan yang disampaikan oleh Daud bahwa ketika dia berseru kepada Tuhan, di ayat yang keempat, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Daud yakin Tuhan menjawab dia. Bahkan menjawabnya dari gunungnya yang kudus. Walaupun Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus, maha agung, maha dasyat, tempatnya sebenarnya jauh dari manusia yang berdosa, tetapi Daud yakin kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bagaimana ketika kita mengalami pergumulan kita? Daud ketika itu mengalami tantangan yang besar karena dia menghadapi banyak lawan, karena dia dikejar-kejar oleh Absalom, tidak dibunuh. Dan banyak orang yang waktu itu menganggap Daud sudah kehilangan tempat untuk mendapatkan pertolongan. Dan justru dalam hal itu, Daud menunjukkan bahwa dia masih memiliki Tuhan. Walaupun anak kandungnya sendiri melawan dia, bahkan orang-orang mencemooh dia, tetapi Daud yakin bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan. Dan di ayat selanjutnya, ditunjukkan kepada kita ada ketenangan yang dimiliki oleh Daud. Sehingga dia bisa dengan tenang tertidur, dan kemudian ketika dia bangun, Tuhan menopang dia, takutnya hilang menghadapi puluhan ribu orang yang mengepung dia, dan dia bisa melewati krisis itu dengan baik. Dan ketika itulah dia sadar bahwa dia perlu bangkit dari segala pergumulannya, karena Tuhan menolong dia, Tuhan yang mengalahkan musuh-musuhnya, dan Tuhan memberikan berkat di dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keteladanan Daud ini luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi perisai kita, yang melindungi kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang Maha Kudus itu mau mendengarkan kita yang berdosa ini untuk memberikan kekuatan, pertolongan, dan melepaskan kita dari krisis apapun yang kita hadapi. Bersediakah kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan kita? Saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk tetap memegang Tuhan, mengandalkan Dia sepanjang hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Terima kasih.